Hai honda t360 Hai Oke kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana seperti apa udah t360 itu tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya guys we guys dulunya Honda lebih dikenal memproduksi sepeda motor sebelum pada akhirnya sang pendiri Soejiro Honda memutuskan untuk membuat mobil pada tahun 1963 mobil pertama yang pernah dibuat oleh Honda adalah kendaraan berupa pick up oke guys pick up ya guys pick up mungil bernama Honda t360 dengan mengenakan lambang huruf H besar di bagian cepat oke bisa dilihat huruf hanya di bagian depan itu guys dengan Hai posisi di tengah pakai cat putih yang menarik selama produksi Honda t360 dari 1963 hingga 1967 seluruh 108.920 unit t360 yang keluar dari pabrik Honda diberi laburan cat my blue yaitu cat biru ya guys Oke jadi kalau ada kalau sekarang masih ada yang warnanya selain blue berarti itu sudah restorasi ya guys malum karena umurnya sudah tua mesinnya diletakkan di bawah bangku dengan alasan agar semakin banyak ruangan yang dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang Honda t360 ditenagai oleh mesin mungil ak-250 e-356 cc 4 silinder 4 silinder yang menghasilkan tenaga 30 HP dan kecepatan maksimumnya Hai hanya 100 km per jam ya guys nggak seperti dari mobil sekarang yang bisa serang sampai 160 140 oke meski mesin tersebut terkesan lemah untuk ukuran merah modern dapur pacu tersebut sesudahnya kutub superior dibangkut sejenisnya seperti subaru 360 yang hanya memiliki tenaga hanya separoh dari kekuatan bunda di 360 kutub superioritas Honda t360 tersebut akibatnya mesin yang terinspirasi dari mesin sepeda motor dan sebelumnya sebenarnya mesin tersebut bukan untuk Honda t360 Oke sesungguhnya calon mobil pertama Honda adalah mobil support pertama S360 namun hal tersebut dibatalkan karena ingin mengembangkan mesin yang lebih besar sehingga titel mobil pertama Honda jatuh kepada t360 eh sekian info yang saya berikan semoga jangan lupa klik subscribe like dan komen terima kasih